Halo semuanya bonsai, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan di video kali ini saya akan mengupdate perkembangan dari bonsai serut yang saya miliki ini. Nah bonsai serut ini saya pruning, wiring dan juga repoting. Dan sekaligus reposisi ya, 2 bulan yang lalu dan pertumbuhannya baru segini teman-teman. Jadi saya sudah pernah katakan bahwa perkembangan serut di wilayah yang sejuk. Seperti di daerah saya ini memang agak lambat. Dibandingkan dengan daerah yang panas ya, atau daerah perkotaan. Jadi ini merupakan dunas yang tumbuh di bagian akar ya. Iya, dunas yang tumbuh di bagian akar. Ini sangat subur. Kemudian kalau kita di bagian ujung, bagian ini ya, bagian mahkota dan juga tampilan tampak depannya. Ini memang agak lambat. Sudah 2 bulan baru kurang lebih. Ini ada ranting yang kebanyakan masih pendek-pendek ya. Masih pendek sudah tua seperti ini ya. Tidak mau keluar daun muda seperti ini. Tidak mau memanjang seperti ini. Nah, ini karena berada di wilayah yang sejuk ya. Jadi walaupun saya menggunakan pot yang besar ya. Pot yang cukup besar. Kemudian juga media ini sangat subur. Saya menggunakan kotoran kambing dan juga pasir. Nah, ini masih pertumbuhannya segini, teman-teman. Jadi memang agak lambat kalau kita berada di wilayah yang sejuk. Nah, ini tampak belakangnya, teman-teman. Ini tampak belakangnya. Dan memang ada beberapa ranting yang memang pertumbuhannya mau sangat subur ya. Dan juga memanjang ini. Kemudian ini juga sangat subur. Tapi kebanyakan rantingnya stagnan seperti ini. Pendek-pendek sudah daunnya sudah stagnan ya. Oke, semeton bonsai. Jadi ini ada salah satu ranting yang mati ya. Ini. Ini saya juga kurang paham. Padahal ini sedikit ditekuk. Tapi tidak ada yang patah ataupun luka ya. Tapi di sini mati. Saya juga tidak mengerti ini ya. Kenapa bisa mati. Dan. Nah, ini. Nah, makanya saya bilang kalian bersyukurlah kalau berada di daerah panas dan juga memiliki bahan bonsai serut. Karena itu kelebihan bonsai serut ya. Kalau di alam memang habitatnya berada di daerah-daerah yang tandus ataupun panas ya. Oke. Jadi video ini saya buat sekaligus juga untuk memberikan tips kepada teman-teman ya. Bahwa bonsai serut kalau di daerah yang sejuk. Kita harus bersabar. Karena memang pertumbuhannya sedikit lebih lambat. Oke, semuanya bonsai. Jadi video ini juga saya buat sekaligus request dari teman-teman ya. Yang suka dengan bonsai serut. Jadi memang pertumbuhannya baru segini. Padahal sudah 2 bulan ya. Jadi mungkin sekian video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.